Dari keadaan diam, benda tegar melakukan gerak rotasi dengan percepatan sudut 15 radian per sekund kwadrat. Titik A berada pada benda tersebut, berjarak 10 cm dari sumbu putar. Tepat setelah benda berotasi selama 0,4 detik, A mengalami percepatan total sebesar. Hati-hati bendanya melakukan gerak melingkar berubah peraturan karena ada percepatan sudut. Jadi makin lama makin cepat berputarnya. Materi yang kita butuhkan pertama, percepatan sudut. Rumusannya adalah selisih kecepatan sudut dibagi selang waktu. Ingat-ingat juga materi percepatan tangensial. Nilainya sama dengan percepatan sudut dikali jari-jari. Lalu percepatan sentripetal nilainya sama dengan kwadrat kecepatan sudut dikali jari-jari. Percepatan total yang diinginkan di soal. Kewadrat percepatan total sama dengan kwadrat percepatan sentripetal ditambah kwadrat percepatan tangensial. Cek soalnya, ada yang belum SI satuhannya. Apa yang diketahui? Awalnya diam. Percepatan sudut diketahui. R diketahui, kita jadikan meter. Waktu sudah disebutkan. Yang ditanyakan? Percepatan total. Yuk, jawab. Kita gunakan rumusan percepatan sudut untuk mendapatkan kecepatan sudut akhir. Nilainya 6 radian per sekund. Kita cari percepatan sentripetal. Menggunakan kecepatan sudut akhir. Didapat nilai 3,6 meter per sekund kwadrat. Percepatan tangensial. Gunakan alfa yang sudah disebutkan di soal. Didapat 1,5 meter per sekund kwadrat. Kita mencari kwadrat percepatan total. Kita faktorkan kedua suku. Di ruas kanan. 12 kwadrat tambah 5 kwadrat. Merupakan bagian dari triple pitagoras. Oke. Kita ingin nilai A. Bukan A kwadrat. Akarkan saja. Jadi didapat percepatan totalnya. 3,9 meter per sekund kwadrat. D. Terima kasih.